Welcome to Teknobi, hey Teknoheads, kali ini gue akan share dan kasih rating top 5 game offline open world terbaik Android Nah ini pas banget kalau kamu adalah tipe orang yang suka main game-game petualangan yang bebas gitu ya Karena pada dasarnya game open world itu kan emang didesain supaya kamu bisa explore dunia game itu sendiri Biar kamu bebas gitu ya, jalan-jalan dan keliling-keliling, itu namanya open world, oke Semua game yang akan gue share kali ini ada di play store-nya Android ya dan bisa dimainkan secara offline, mantap kan? Nah gue akan share rating game ini berdasarkan dari tampilan visualnya, cerita gamenya gimana, cara mainnya, apakah game ini bisa gratis 100% atau enggak Dan berapa sih ratingnya di Google Play, dan nanti kita kumpulin kita kasih rating gitu ya Nah kalau dilihat dari rating-rating Google Play-nya, gue sih cukup pede ya kalau bilang 5 game ini adalah game-game offline open world terbaik yang ada saat ini Nah penasaran apa aja nama gamenya? Oke langsung kita simak yuk Hai guys, mau dapet saldo dana 45 ribu gratis gak? Nah kalau mau, kali ini saya mau bagi-bagi kode redeem lagi nih Nah hadiahnya saldo dana maksimum 45 ribu per orang dan ada kuota untuk 500 pemenang Nah hari itu ternyata gampang banget guys ya Jadi saya ada sebar kode redeem di dalam video ini dan juga di WA Group Nah WA Groupnya WA Group komunitas teknobi, kalau kamu mau jalan caranya juga gampang, gratis guys ya Langsung aja klik link di deskripsi seperti ini, nah nanti contohnya seperti ini Oke jadi kamu kumpulin 3 karakter pertama disini Kemudian sisa karakternya saya sebar-sebar di video ini guys, nanti contohnya seperti ini nih Nah ya, nanti kamu tinggal gabungin aja semua Langsung gabungin dan kemudian kamu redeem di aplikasi disini Ya saya sertakan disini nih ya Nah nanti kamu cek aja linknya di deskripsi Gimana? Mantep kan? Nanti kalau kamu sudah dapet, langsung komen ya Bilang saya udah dapet berapa, oke? Jadi saya bisa tau kalau kamu udah dapet atau belum Nah sistemnya sempat cepet sempat dapet ya Jadi buruan di redeem sekarang guys, lumayan kan? Bisa dapet saldo dana 45 ribu gratis Yuk langsung digercepin sekarang Oke guys, langsung aja ke game yang pertama Nah game ini namanya Bot World Adventure Bot World Adventure, yes namanya itu Oke, kita akan lihat dari segi tampilannya guys Nah game ini guys, tampilannya tuh bersih guys dan sederhana Icon-icon ini juga rapi guys Jadi visualnya tuh menurut gue menarik ya Tapi kalau kamu main agak lama sedikit ya kan Karena mungkin terlalu rapi gitu ya Jadi keliatannya agak sedikit monoton Nah makanya disini gue kasih bintang 4 aja dulu, oke? Nah kalau kamu mainin ya kan cerita gamenya nih ya Ceritanya tuh penuh petualangan dan kamu menuhin quest-quest yang ada ya Jadi kita sebagai karakter utama nanti punya bot yang bisa dimodifikasi kayak gitu ya guys ya Dan setiap kali kamu pergi nyelesaikan quest Kamu akan ketemu dengan musuh yang beda-beda levelnya, oke? Dan dari bot kita, kita akan ngelawan musuh dengan strategi yang kita buat Jadi perjalanan ceritanya menurut gue ini cukup menarik sih ya Dan bikin kamu tuh kayak penasaran juga Pengen tau selanjutnya tuh seperti apa Karena ini gue kasih bintang 5 Oke guys, sekarang kita akan ngomong cara mainnya Nah cara mainnya tuh simple ya guys ya Tinggal arahkan aja pemainnya Kemudian jalan ke titik tujuannya Jadi nanti karakternya tuh bergerak secara otomatis Jadi klik jalan-klik jalan kayak gitu guys ya Nah nanti waktu perang lawan musuhnya Kamu tuh perlu pilih bot mana yang bakal ditaruh di medan perang Nah maksimalnya tuh cuma bisa 3 bot aja guys ya, oke? Jadi pilih aja sesuai dengan strategi kamu, oke? Dan makin lama tentunya musuh kamu juga makin gede levelnya So be careful ya Jadi kamu perlu nemuin rongsokan buat upgrade Jadi bot-bot itu bisa di upgrade guys ya Jadi semakin banyak rongsokan Kamu bisa upgrade supaya robot atau botnya ini makin jago Nah karena mainnya cukup gampang dipahami menurut gue Ini gue kasih bintang 5, oke? Oke next, ini berbayar apa enggak? Oke, berita bagusnya Ini game ini gratis Yes, bisa main langsung gratis guys Tapi ada beberapa item yang berbayar Kalau kamu gak sabaran pengen upgrade ya Dan harganya ya oke sih ya Dari sekitar 32 ribu Bahkan ada yang sampai 1,6 juta guys Wow, oke Tapi tergantung kamu sih ya Sebenarnya kalian gak beli item pun sih Gak kenapa-napa ya kan Asal kalian sabar aja ya Tapi ya karena ini Gue kasih bintang 4 dulu ya Nah sekarang kita langsung cek di Google Play-nya ya guys Google Play-nya itu ada dapet 4,6 bintang Dari 111 ribu ulasan Wow, luar biasa ya kan? 4,6 bintang dari 111 ribu Menurut gue ini bagus guys ya Artinya cukup banyak orang yang puas sama game ini Makanya game ini gue kasih 4 bintang lagi Jadi guys, untuk Bot World Adventure ini Ratingnya total itu dapet 22 poin Nah 22 poin ini kita lihat dimana ya guys ya Oke bukan D, C, B udah pasti Rating A 16-20 Rating super 21-25 Artinya Bot World Adventure ratingnya super Mantep kan? Oke sekarang kita langsung lihat game berikutnya Yuk Oke guys, game offline open world terbaik Android selanjutnya Namanya adalah Oceanhorn Yes, Oceanhorn ya Nah, kalau dari segi tampilan secara grafis Gue tuh paling suka yang ini guys Karena kenapa? Oceanhorn ini punya tampilan yang cukup detail gitu Jadi kalau kamu lihat tuh Kelihatan 3D-nya, detailnya bagus gitu guys ya Jadi bikinannya ini menurut gue cukup berkualitas Untuk itu gue kasih bintang 5 guys Nah, next kita akan lihat cerita gamenya Jadi alur cerita gamenya itu dimulai dari cerita si karakternya Karakter utamanya ini ya Dia ditinggalkan sama ayahnya Kemudian karakter utamanya ini cari tau alasan kepergian ayahnya Jadi ada jalur cerita yang enak gitu guys Yang bisa dikumpulin gitu ya Dan kemudian ceritanya juga cukup detail guys ya Seperti kayak kalung ibunya Kemudian ada jurnal Yang ngasih itu sentuhan-sentuhan personal ke karakter Daripada narasi karakternya ini ya Itu gue suka Maka itu gue kasih bintang 5 juga untuk jalur ceritanya Wih, mantep nih So far so good ya Oke, sekarang kita lihat cara mainnya ya Nah, cara mainnya ini gameplaynya mirip-mirip banget Kayak Zelda ya guys Atau genre yang action-adventure gitu ya Nah, mainnya ini interaksinya dengan NPC Eksplorasi peta, nyelesaikan puzzle, tarung sama musuh Dan meningkatkan level, serta experience bermain Jadi intinya kamu main upgrade-upgrade Kemudian kamu lawan musuhnya Ngobrol sama NPC kayak gitu ya Kayak Zelda banget lah intinya ya Jadi seru ya Nah, karena mirip juga kayak Zelda Menurut gue ini mungkin gampang diprediksi Oke, untuk itu gue kasih bintang 4 Nah, sekarang next Kita lihat dari rating Google Play Rating Google Playnya udah ada 92 ribu ulasan Wow, cukup banyak guys ya Dan ratingnya 3,9 dari 5 Artinya cukup bagus Dan ini gue kasih bintang 4 juga Oke guys, sekarang kita ngomong biayanya Game ini gratis apa nggak nih Oke, berita bagusnya game ini gratis guys Yeay Oke, nah cuma kamu bisa juga beli buat upgrade ya Beli barang atau lain sebagainya Dan ini maksimal guys Nggak terlalu mahal Menurut gue cuma 74 ribu per item Masih oke lah ya Jadi anak-anak SMA, SMP masih bisa beli gitu ya Dan karena biayanya kasih berapa mahal Gue kasih disini bintang 5 Oke Jadi total bintangnya adalah 23 Wow, mantep kan Oke, sekarang kita lihat ratingnya Tadi kan total koinnya 23 Artinya ini bukan rating B, bukan rating A Tapi ratingnya adalah super Weay, mantep banget Oke, sekarang kita langsung lanjut ke game berikutnya Yuk Oke guys, top 5 game offline open world terbaik Android selanjutnya Namanya ini adalah Dude Tef Wars Dude Tef Wars, udah kayak Dude Perfect gitu ya Oke, pertama kita langsung lihat tampilannya Oke, kalau lu lihat tampilannya kayak gini guys ya Ini navigasi tombolnya cukup jelas guys ya Karena ada di mana-mana, kiri, kanan, atas, bawah ini ada semua guys oke Dan juga gambarnya simple gitu ya Tapi karena gambarnya yang simple ini kurang detail sih menurut gue Karena nggak tau ya, gue lebih seneng kayak agak sedikit klasik mungkin detail gitu ya Gue bisa ngelihat kayak mukanya Ini mukanya aja nggak ada guys ya Cuma blek begitu doang gitu ya Jadi grafik animasinya tapi cukup menarik sih dan lucu juga gitu ya Jadi ya oke lah Nah ini gue kasih bintang 4 aja guys ya Kemudian kalau ngomong cerita game Nah ini cerita game-nya tuh mirip kayak main GTA Tau ya main GTA, oke bisa jadi pejahat, bisa naik mobil dan lain sebagainya Cuma bedanya grafiknya ini simple Ya grafiknya lebih simple gitu ya Jadi kita bebas atur jalan cerita kita sendiri Tapi tentunya kita perlu menyelesaikan misinya juga Dan banyak tantangan juga sih ya Nambah variasi dan permainan oke Karena itu gue kasih bintang 4, lumayan lah oke Nah next, ini adalah cara mainnya Cara mainnya menurut gue gampang banget Karena udah jelas banget di dalam game-nya ya Dan cerita game-nya ini cukup bebas guys Untuknya kamu bisa ada mode menu juga di dalam ya Yang bikin kamu bisa mengakses fitur-fitur tambahan Dan kalau kamu juga unggul dan permainan ini Kamu bisa dapet fitur tambahan yang lebih canggih lagi Nah ini menurut gue cukup oke juga Jadi gue kasih bintang 4 juga Oke sekarang kalau ngomong biayanya gratis apa nggak nih Oke ini berita bagusnya guys Ini bisa diunduh secara gratis juga Iya oke mantap kan Nah cuma kamu perlu beli beberapa barang di dalam aplikasi Kalau kamu mau kalau kamu mau ya Dan harganya berkisar antara 16.000 paling kurang Sampai dengan 189.000 rupiah Wow game kayak gini guys oke Nah gara-gara ya gara-gara game gini Perlu bayar sampai 189.000 rupiah Gue pikir ya nggak tahu ya worth it apa nggak ya Tapi gue kasih bintang 3 aja disini oke Kemudian next adalah rating dari Google Play Ini cukup menarik guys Kayaknya orang-orang main di Google Play itu senangnya main game yang nggak terlalu detail mungkin ya Karena disini udah ada 1 juta ulasan guys Bayangin 1 juta ulasan dan kemudian 4,3 bintang dari 5 bintang Ya artinya game ini banyak yang download dan banyak yang suka juga Untuk itu gue kasih bintang 5 oke bintang 5 Nah jadi kalau kita totalin total bintangnya ada 20 guys Ada 20 nah kalau 20 kita lihat sekarang ratingnya dimana ya Oke guys Dude Tef Wars Ini versi komiknya GTA Ya GTA juga kayak komik sih ya kan Ratingnya 20 dimana guys Di rating A Weee mantap kan Oke next kita langsung lihat game berikutnya yuk Oke game selanjutnya ini namanya Vampire Falls Origin RPG Pertama kali gue lihat game ini aja nih kayaknya udah tahu nih Niru siapa Niru Diablo Tulisannya Diablo banget guys oke Alright langsung aja kita lihat tampilannya ya Jadi tampilannya ini modelnya ya namanya juga Vampire ya Jadi agak gelap-gelap serem gitu ya Dengan perspektif dari atas alias ibert gitu ya Grafiknya ini menurut gue ya oke lah ya Suasananya memang dibuat agak serem gitu Jadi agak rapi dan bikin nyaman Karena itu ya gue kasih bintang 4 lagi disini Kemudian cerita gamenya Nah cerita gamenya ini menurut gue cukup menarik Karena modelnya dunia fantasi gitu ya Ceritanya tuh ada kerajaan yang mengalami kekosongan kepemimpinan Makanya banyak kelompok penyihir yang bermunculan Jadi tugas kita tuh sebagai manusia dari desa Untuk melawan kelompok penyihir Lucu juga ya Kok dari desa gitu ya bukannya Dari kerajaannya Kerajaannya macam kemana ini Oke malah dari desa untuk melawan kelompok penyihir Oke tapi intinya ya begitu ceritanya Jadi ceritanya cukup unik dan menarik menurut gue Jadi dari orang yang cupu Kemudian dia kan tambah jago-tambah jago gitu ya Dengan berbagai macam item of course ya di dalam situ Makanya gue bilang ini cukup menarik ya So gue kasih bintang 5 disini Alright next kita lihat cara mainnya Jadi cara mainnya mirip kayak RPG ya Jadi kamu jalan kemudian ketemu musuh Perang-perang aja kayak gitu ya Kamu bisa nyesuaiin karakter kamu juga gitu ya Jadi ada penampilan fisik sesuai dengan jenis jelasnya Kemudian ada ini menarik guys Ada kelompok keturunan Keturunan vampire yang mana kamu gitu kan ya Sistem tarungannya juga gantian guys Nah jadi modelnya cukup unik menurut gue Ini gue kasih bintang 4 aja deh Alright Kemudian biayanya oke Mainnya gratis apa enggak nih Oke ini main doang gratis guys Ini main doang gratis oke Tapi kalau lo mau upgrade dan kayaknya lo bakal upgrade di dalam ya kan Lo perlu beli item antara 17.000 sampai 790.000 rupiah Dan ini menurut gue cukup mahal sih Kalau mau upgrade beginian But anyway ya kan cukup lumayan Kalau kamu main Cuma agak lama kalau gak mau upgrade ya Dan ini kamu mungkin ya perlu keluarin duit juga Kalau mau lebih cepat lagi Ini gue kasih bintang 3 dulu aja deh 3 dulu oke Dan ratingnya di Google Play Ini yang ngedownload dan yang komen Udah ada 545.000 guys Jadi cukup banyak dan bintangnya jangan kaget 4,7 dari 5 bintang Gila Nyaris 5 guys 4,7 ya Artinya sangat-sangat bagus ya Makanya gue kasih bintang 5 sini Jadi total bintangnya ada 22 Oke coba kita lihat langsung ratingnya dimana nih ya Oke ratingnya vampire ini dimana guys Kayaknya nih vampire ya Tadi 22 ya Di sini guys super Wah super guys ya kan Makanya mantap jiwa kan Karena 4,7 bintang dari 5 Keren kan Oke sekarang kita langsung lanjut ke game terakhir Yuk Oke next game terakhir ini adalah game buat kamu yang suka dengan gambar-gambar retro pixel pixel Judulnya aja survival RPG open world pixels Jadi visual grafisnya ini pixel retro 2D ya kan Dan ini cukup lucu menurut gue ya Cuman gue kurang suka pixel Itu gue doang sih ya Gue gak tau menurut lo ya Kalau lo suka pixel tolong komen di bawah ya Tapi gue kurang suka Makanya ini gue kasih rating 3 doang Oke Cerita game-nya Oke cerita game-nya menurut gue ini ya fleksibel gitu lah ya Oke karena open world ya kan Jadi kamu Inti permainan ini adalah kamu mesti survive Alias bertahan hidup Kamu mesti lawan monster dan berjuang di dunia abad pertengahan yang serba pixel gitu ya Jadi cukup unik menurut gue Ini gue kasih bintang 4 Cara mainnya gimana Cara mainnya itu kamu bisa bangun tempat ya kan Kemudian kamu bercocok tanam Bertani ya kan Berburu Bertahan hidup lah pokoknya Dan bertarung melawan monster-monster di abad pertengahan itu Dan menurut gue kontrol geraknya ini cukup gampang sih Plus setiap kali itu ada tutorialnya keluar ya Jadi menurut gue untuk permainannya oke lah ya Gue kasih bintang 5 Nah sekarang biayanya ya Gimana Game-nya itu gratis apa gak sih Oke Sekali lagi game ini juga gratis Mantap pokoknya Game-nya gratis semua yang gue kasih nih guys ya Jadi seperti game lain Di dalamnya juga ada pembelian di dalam aplikasi in-app purchase gitu ya Dan harganya antara 9.000 sampai 159.000 rupiah Harganya menurut gue cukup mahal Jadi gue kasih bintang 3 disini Dan sekarang kita lihat Ratingnya di Google Play Nah ini yang download belum terlalu banyak guys Baru 21.000 Ya tapi ratingnya tinggi 4,7 dari 5 Ya 4,7 dari 5 ya Tapi ratingnya doang yang gede Yang kasih ulasan atau komen tidak terlalu banyak ya Untuk itu gue kasih bintang 4 aja Nah jadi total bintangnya disini adalah 19 19 19 Sekarang kita lihat ya ratingnya semua ya Oke guys open world pixel 19 Ratingnya ada di mana guys 11,15,16,20 Ratingnya A Yeay Oke guys jadi hari ini semua game-gamenya keren-keren banget lukan Gimana guys Seru gak ikutin gue kasih top 5 rating game offline open world terbaik Android kali ini Nah game apa aja sih yang sudah pernah kamu mainin Coba komen below ya Kalau ada usulan game lain silahkan komen below Jadi next time bisa gue rating juga Kamu setuju gak sama rating-rating yang gue kasih ini Coba ya komen-komen please ya Kasih like dan komen dulu Dan subscribe Biar kamu bisa dapet info-info tentang game terbaru selanjutnya Oke sekarang saatnya kita shout out yuk Oke sekarang saatnya kita shout out kepada beberapa member premium teknobi Yang pertama ada Muhammad Dafa Diaulhaq member legend Wow finally Dafa kamu member legend thank you Kemudian next ada Dwi Suarso member gold kita Halo Dwi Kemudian ada M1D35YT member gold juga Halo thank you Kemudian ada Brahmantio Agung Halo Brahmantio member gold terbaru nih Kemudian ada Channel Rantau member silver Kemudian ada Jus M member silver juga Halo Kemudian ada Alicia Asari member silver Thank you Alicia Kemudian ada Dita Trar member bronze Halo Dita Kemudian ada Xiaohong member bronze juga Halo Xiaohong Dan yang terbaru ini Gantek Zone member bronze juga Thank you thank you Kalian selalu setia ngikutin channel teknobi ini Kalau kalian pengen support Caranya simpel banget Langsung aja klik join below Dan ikuti petunjuk selanjutnya Sebagai member Kamu dapet privilege Gue shout out di akhir video ya Dan kemudian juga pada saat kalian komen nanti Komen kalian akan muncul paling depan Jadi gue bisa lihat langsung ya Jadi gue akan jawab secara personal tentunya Mantep kan Nah guys Kalau kamu suka main game kenapa gak main game yang bisa menghasilkan uang juga Nah disini gue ada rekomendasi nih guys ya Game penghasil uang terbaru yang sudah terbukti membayar berkali-kali guys Lumayan ya kan Siapa tau kamu bisa dapet duit sekarang main game Oke coba aja ya sekarang ya Yuk langsung dicobain guys Sampai jumpa ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!